bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang maupun fasilitas yang didakwakan oleh penuntut umum sebesar Rp17.848.308.000 dan tidak pernah mengetahui adanya pemberian-pemberian uang tersebut serta pemberian-pemberian yang dituduhkan dalam surat dakwaan sama sekali tidak menimbulkan pertambahan kekayaan bagi terdakwa adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena penuntut umum dalam materi surat dakwaan telah mengorekkan secara cermat jelas dan lengkap adanya peran perbuatan terdakwa dengan pelaku lainnya dalam mewujudkan delik yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan memperkaya terdakwa sebesar Rp17.888.308.000 yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut A menerima uang Rp10 miliar dengan cara menerima uang sebesar Rp500 juta per bulan sebanyak 20 kali mulai bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2022 dari Irwan Hermawan melalui Windy Purnama dengan cara memerintahkan Anang Ahmad Latif B. Selama kurun waktu 2021 sampai 2022 menerima fasilitas sebesar Rp420 juta dari Galumbang Menak Siman Juntak berupa pembayaran bermain golp sebanyak 6 kali yaitu bertempat di Sufarna Halim Perdana Kusuma Senayan Golp Pondok Indah Golp BSD PIK II dan Balai Pecatu sebelum acara J20 C. Memerintahkan Anang Ahmad Latif mengirimkan uang untuk kepentingan terdakwa Joni Jerat Platik yaitu pada April 2021 sebesar Rp200 juta kepada korban penjana banjir di Kabupaten Luar Setimur pada bulan Juni 2021 sebesar Rp250 juta kepada gereja GMIT di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan Maret 2022 sebesar Rp500 juta kepada Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus pada bulan Maret 2022 sebesar Rp1 miliar kepada keuskupan di OCS Kupang D. Sekitar tahun 2022 menerima uang sebanyak 4 kali dengan total keseluruhan Rp4 miliar dari Irwan Hermawan dengan rincian masing-masing penerimaan sebesar Rp1 miliar yang dibungkus kardus diberikan melalui Windy Purnama kepada Wilbertus Natalius Fisak Wisang atas perintah Anang Ahmad Latif yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh Wilbertus Natalius Wisang kepada terdakwa Joni Gerat Platik sebanyak 3 kali di ruang tamu rumah pribadi Joni Gerat Platik di Jalan Bango 1, Cilanda, Jakarta Selatan dan 1 kali di ruang kerja terdakwa Joni Gerat Platik di kantor Kem Gominfo E. Sekitar tahun 2022 menerima fasilitas dari Jemi Suciawan berupa sebagian pembayaran hotel bersama tim selama melakukan perjalanan dinas ke Barcelona Spanyol sebesar Rp452.500.000 F. Sekitar tahun 2022 menerima fasilitas dari Iwan Hermawan berupa sebagian pembayaran hotel bersama tim selama melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Paris, Prancis sebesar Rp453.600.000 London Inggris sebesar Rp167.600.000 dan Amerika Serikat sebesar Rp404.608.000 hal itu sebagaimana penuntut uraikan tersebut mendasarkan pada alat bukti yang selanjutnya akan dibuktikan di persidangan dengan demikian alasan materi keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa sudah masuk dalam penilaian fakta atau materi pokok perkara yang akan dibuktikan pada persidangan perkara pokok maka materi keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut tidak relevan dengan materi keberatan yang telah ditentukan batasannya secara limitatif dalam pasal 156 S1 KUHAP C. Surat dakwaan tidak cermat dan tidak jelas menguraikan perbuatan terdakwa yang dianggap memperkaya orang lain penasihat hukum terdakwa dalam nota keberatan eksepsi sebagaimana termuat dalam halaman 15 sampai dengan 16 pada pokoknya bahwa dakwaan penuntut umum mengenai adanya perbuatan terdakwa yang bersama-sama anak amat latif dan kawan-kawan yang telah memperkaya orang lain sudah seharusnya dinyatakan tidak jelas dan tidak cermat penasihat hukum terdakwa pada pokoknya beralasan dalam memperkaya orang lain dan perusahaan-perusahaan konsorsium tanpa adanya keterlibatan terdakwa karena pihak yang memperkaya orang lain dan perusahaan-perusahaan konsorsium tersebut bukanlah terdakwa serta tidak ada kaitannya dengan kedudukan terdakwa selaku pengguna anggaran adalah tanpa dasar dan keliru pendapat penuntut umum bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat material sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B undang-undang nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana yaitu A. telah menguraikan secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati